Iya, setelah banget dong Kayak aceng ya Penyanyi Anmes Kamaleng menceritakan pengalamannya saat mengisi acara yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Dia sempat dihampiri oleh Ibu Negara Iryana Jokowi saat menyanyi di atas panggung dalam peresmian wajah baru Labuan Bajo beberapa waktu lalu Anmes saat ditemui di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan menyampaikan momen tersebut sungguh mengharukan baginya sekaligus menegangkan Saat dihampiri Ibu Iryana, dia mengaku sempat berpikir takut ditembak oleh pas pampres Kala itu Ibu Iryana menghampiri Anmes karena ingin bersuap foto bersama Momen ini membuatnya rela menyanyikan 9 lagu, jauh meleset dari rencana awal yang hanya akan menyanyikan 5 lagu Itu ti, apa ya, momen menegangkan, mengharukan, sedih juga ada, tegang juga ada Maksudnya senangnya itu karena ya harusnya itu kan saya yang minta foto kan Tapi di waktu itu nggak mungkin juga karena begitu padat jadwalnya Presiden Tapi saya udah pasrah dapet foto ya puji Tuhan Alhamdulillah kalau nggak dapet juga nggak apa-apa yang penting udah nyanyi depan Tapi begitu datang, pikiran pertama saya cuma pas pampres tembak ya Karena dia, Ibu kan ngejar kan, jadi saya juga, hah serius, waduh takut banget Tapi begitu Ibu datang terus ngobrol, dia suka lagu-lagunya Anmes Dan saya jujurnya waktu itu saya cuma nyanyi, harusnya itu 5 lagu Tapi karena Ibu Iryana suka lagu-lagunya Anmes, dia request semuanya, jadi saya bawain 9 lagu Jadi ya lumayan menegangkan waktu itu, udah nggak sesuai rundown dan ya Puji Tuhan Alhamdulillah dikasih momen itu, jadi harus bersyukur gitu Jangan di mana itu, Kak? Di Lebonbajo, jadi waktu itu peresmian wajah barunya Lebonbajo Dan saya sebagai anak NTT bangga dong, bisa diundang, bisa diwakilkan untuk pernyanyi di depan Presiden Dan sebagai putra daya saya sangat bersuka karena NTT juga maju banget gara-gara pemerintah Indonesia dan juga wajah-wajah Kalau bakat nyanyinya Kak Anies itu dari kakak, mungkin dari kecil memang sudah suka sama nyanyi atau gimana itu, Pak? Kalau saya kebetulan bareng sama keluarga, punya vokal grup keluarga yang setiap minggu itu wajib nyanyi di gereja Kalau nggak nyanyi di gereja pasti dimarahin sama papa, jadi mungkin itu faktor bisa karena terbiasa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!